Apakah Anda ingin melibatkan militer untuk melindungi Taiwan jika terhadap mereka? Ya. Anda. Itu adalah komitmen yang kami membuat. Paman Putin minggir dulu si Jinping mau ngamuk ke Amerika Serikat. Sahabat bagi-bagi, ternyata benar Joe Biden berencana masuk memainkan isu di Asia. Karena mungkin Biden ingin sekalian sabu bersih musuh-musuh Amerika Serikat di Asia. Kini setelah Ukraina, Amerika Serikat mengarahkan bidikannya ke China dengan mendukung keberdekaan Taiwan yang membuat China marah dan memberikan peringatan keras terhadap Amerika Serikat. Beijing menilai Joe Biden telah ikut campur dalam urusan internalnya. Sehingga China menunjukkan sikap yang tegas. China telah memberi peringatan keras terhadap Amerika Serikat. Ini terkait pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden soal Taiwan. Joe Biden mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan militer jika China mencoba untuk mengambil Taiwan dengan paksa. Dan Amerika Serikat disebut terang-terangan mempromosikan kemerdekaan de facto Taiwan. Biden juga menegaskan bahwa penerjunan militer di Taiwan bila serangan dari China benar-benar akan terjadi. Layaknya Rusia yang akan menyerang Ukraina. Menurutnya, ini merupakan komitmen Washington terhadap pulau itu, yaitu Taiwan. Dan Amerika Serikat juga akan menjamin sarana militer bagi Taiwan untuk mempertahankan diri jika suatu waktu terjadi pertempuran. Amerika Serikat selama ini juga menjadi pelindung utama bagi Taiwan yang memberi persenjataan militer bagi pulau itu. Presiden Jinping pernah menyerukan, penyatuan lengkap tanah air merupakan tekad yang diinginkan masyarakat yang tinggal di kedua wilayah, yaitu China dan Taiwan. Ia juga meminta agar masyarakat di China dan Taiwan mampu berperan aktif untuk mendorong agenda penyatuan ini demi masa depan yang lebih baik. Kurang lebih, begini kata-kata Presiden Jinping. Saya sangat berharap bahwa semua putri dan putri bangsa China akan bergabung untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita. Katanya, Kemudian, si Jinping juga mendesak pihak Amerika Serikat untuk sungguh-sungguh mengikuti prinsip satu China. Berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan tentang masalah Taiwan dan tidak mengirim sinyal yang salah kepada kekuatan pro-Taiwan kemerdekaan serta separatis sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan serius di selat Taiwan dan hubungan China dan Amerika Serikat. Untuk masalah kedaulatan dan integritas teritorial China serta kepentingan idil lainnya tidak ada ruang untuk kompromi. Ini peringatan khusus untuk cobetan dari Mr. Xi Jinping. Taiwan dianggap China sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, pulau tersebut menyebut dirinya sebagai negara yang berdaulat. Sahabat bagi-bagi Taiwan memang bagian dari China karena hanya beberapa negara saja yang mengakui Taiwan sebagai sebuah kedaulatan. Tetapi, kultur Taiwan jauh daripada negeri China yang berpaham komunis. Taiwan sendiri sudah sangat demokratis dan memang China punya kekuatan untuk mempertahankan kejumawaannya kepada negara-negara yang mengganggu kedaulatannya. Lihatlah China kita diwajibkan belajar dari sejarah dan hal positif dari China minimal dari kemampuannya dalam mengatur perekonomian dan kekuatan agar Garuda bisa membusungkan dadanya. Ingat, bila kala itu kita kuat tidak mungkin Timur-Timur akan lepas dan tidak mungkin pulau-pulau kita dicaplok oleh Malaysia. Sahabat bagi-bagi Asia mungkin akan memasuki musim seminya seperti video yang sudah kita bahas sebelumnya. Mari rapatkan barisan satukan perjuangan karena tidak akan ada kemenangan tanpa adanya pengorbanan. Korbankan waktu kalian untuk belajar. Korbankan ego kalian agar tidak saling membenci dan mencaci sesama anak negeri. Tunggu instruksi selanjutnya dari King Narto. Ura! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton